Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Berjumpa kembali bersama channel Youtube Eduard Widodo Hari ini kita akan melihat kondisi terkini Calon Exitol Becimi tahap 3 Cibolang Sukabumi Jawa Barat Dan saat ini kita berada di kawasan jalur lingkar selatan Sukabumi Oke sekarang kita menuju Ke calon Exitol Becimi tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat di kawasan Cibolang Dan jalur ini Jika lurus ke depan sana nanti mengarah ke arah Bogor Jakarta Dan sebaliknya di jalur yang satunya Bisa menuju ke arah Cianjur ataupun Bandung dan sekitarnya Seperti inilah kondisi lalu lintas di kawasan jalur lingkar selatan Sukabumi Dan saat ini kita akan menuju ke lokasi calon Exitol Becimi tahap 3 Sobat Youtube Hari ini cuaca sangat cerah Sobat Youtube Kemudian untuk progres Calon Exitol Becimi tahap 3 Yang dikerjakan baru di area kampung Sekarsari Desa Munjul kecamatan Ciambar kebupaten Sukabumi Untuk di lokasi lainnya belum ada aktivitas ataupun progres Mari kita doakan mudah-mudahan progres pembangunan Jalan Tal Becimi tahap 3 Selalu diberikan kelancaran Serta seluruh pihak yang terkait di dalam pembangunan Jalan Tal Becimi tahap 3 ini Selalu diberikan kesehatan, kelancaran Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Untuk jalur lingkar selatan Sukabumi ini terdapat 4 lajur ya Dan 2 jalur Nah ini tepat di bawah jembatan Yaitu Lintasan kereta api Bogor Sukabumi Namun masih single track ya, belum double track Karena untuk double tracknya Dari Bogor baru sampai stasiun Cicuru Oke di depan sudah nampak Kawasan yang nantinya akan dijadikan Eksitol Bocimi tahap 3 Sambil menonton Bagi sobat Youtube yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan channel Youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Eduard Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan update terkini Seputar perkembangan pembangunan jalan Tol Bocimi tahap 3 Insya Allah channel Youtube Eduard Widodo Akan update setiap hari Mengabarkan situasi terkini kepada sobat Youtube semua Terhusus para subscriber di channel Youtube Eduard Widodo Dan tidak lupa Channel Youtube Eduard Widodo Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber Di channel Youtube Eduard Widodo Yang masih stay tune Dan setia ya Untuk memajukan channel Youtube Eduard Widodo Sampai hari ini Oke di depan sudah nampak Ini untuk yang kesebelah kanan dari arah Sukabumi Yang masuk jalur lingkar selatan Dan rencananya Nanti untuk exit tombol Bocimi tahap 3 Berada di depan sana Tepatnya di samping Jalan Nasional Bogor Sukabumi Oke seperti ini sobat Youtube Kita sudah sampai Di lokasi tujuan Jika konstruksinya sudah mulai Channel Youtube Eduard Widodo Akan update Menggunakan pantauan udara ya sobat itu Oke terlihat ya Itu bis dari arah Bogor Jakarta Yang akan memasuki terminal Sukabumi Jadi dari arah Bogor Jakarta Kendaraan besar Berbelok ya Masuk ke jalur lingkar selatan Sukabumi ini Sedangkan arah kesebelah kanan Itu menuju ke Kawasan Sukabumi kota sobat itu Nah ini yang belok kesebelah kiri Menuju ke arah Bogor Ataupun Jakarta Kemungkinan jalur Eksitol Bocimi tahap 3 ini Tepat berada di belakang kampus Nusa Putra Tadi di awal video Channel Youtube Eduard Widodo sudah menampilkan Lokasi dari kampus Nusa Putra Yang berada di kawasan Sukabumi Jawa Barat Seperti ini sobat Youtube Kondisi lalu lintas Yang memasuki dan keluar Kawasan jalur lingkar selatan Sukabumi Jawa Barat Untuk jalur lingkar utara Sukabumi masih dalam progres Yaitu tempatnya di sekawasan Jembatan Merah Cimumpang Ini ke depan sana Menuju ke arah Cianjur Bandung dan sekitarnya sobat Youtube Oke simak terus videonya sampai akhir Dan jangan di skid Selamat menonton Jembatan Merah Cimumpang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati